Tidak disangka lagi bahwa sosial media itu sekarang menjadi ajang untuk mendapatkan fans atau follower yang jauh lebih banyak lagi. Nah, kalau Anda bisa mendapatkan fans atau follower yang lebih banyak, maka otomatis konversi yang akan terjadi itu akan menjadi lebih tinggi. Artinya orang yang akan membeli produk Anda atau mengenal Anda secara lebih dalam, itu akan lebih banyak lagi. Nah, kemarin saya sudah sharingkan ada bagaimana rahasianya supaya Anda bisa menjadi magnet di sosial media. Nah, hari ini saya akan sharingkan lagi terkait dengan bagaimana Anda menjadi magnet di sosial media, terus detail, cara-caranya itu gimana, apa yang harus Anda lakukan. Contoh-contoh yang bisa Anda lakukan agar profil, ya, profil Anda itu menonjol di sosial media. Profil Anda menonjol di sosial media. Hari ini saya bagikan kepada Anda tujuh, ya, ada berapa? Ada tujuh cara, ya, tujuh cara bagaimana Anda bisa membangun profil Anda. Yang pertama adalah buat postingan, mengenai apa? Misalnya, mengenai lifestyle Anda. Lifestyle itu artinya gaya hidup. Anda sedang jalan-jalan, Anda sedang berkumpul dengan keluarga, sedang rekreasi, yaitu adalah lifestyle, gaya hidup Anda. Kemudian, Anda juga bisa buat testimoni. Misalnya, nih, Anda mendapatkan satu manfaat dari satu produk tertentu, tapi bukan jualan intinya. Melainkan apa yang Anda rasakan, apa yang Anda dapatkan manfaatnya, jadi benefit-nya. Atau, pas Anda lagi ke satu acara, di mana di situ Anda ketemu dengan public figure, dengan motivator, dengan toko masyarakat. Nah, Anda bisa foto. Lebih bagus lagi kalau Anda bisa bikin video pendek bersama dengan toko tersebut. Itu akan lebih viral, itu efeknya akan lebih jauh, lebih besar, ya, jadi level Anda akan terangkap. Jadi, yang pertama adalah postingan. Kemudian, Anda juga bisa berikan ulasan pada saat Anda membaca buku-buku, ya, buku-buku apapun yang bagus, buku-buku positif, Anda bisa berikan ulasan. Misalnya, nih, Anda lagi baca buku-buku karya siapa, Tony Robbins, misalnya. Nah, Anda bisa ambil benang merahnya, lalu Anda ceritakan. Ini adalah satu konten yang layak untuk dibagikan. Atau, Anda juga sedang mengikuti satu seminar, satu training, atau satu workshop. Nah, Anda juga bisa bagikan kurang lebih materinya apa sih yang dibahas, yang bisa memberikan manfaat buat Anda. Ya, itu topik yang kedua. Nah, cara membangun profil yang ketiga adalah dengan Anda menceritakan hobi Anda. Hobi Anda atau passion Anda itu apa? Nah, Anda ceritakan di situ, ya. Setiap orang punya hobi atau passion yang berbeda. Nah, ketika orang yang memiliki hobi atau passion sama dengan Anda, mendengar kisah Anda, itu mereka akan relate. Mereka akan merasa, oh, ini sama nih dengan saya, gitu. Ya, itu cara membangun profil yang ketiga. Kemudian, cara membangun profil yang keempat adalah Anda melakukan kegiatan Anda sehari-hari. Misalnya nih, Anda lagi kerja di laptop, Anda lagi kerja dari HP, ya. Anda share aja, ya. Anda share aja. Itu kegiatan Anda sehari-hari. Jadi, orang juga tahu, ya, kegiatan Anda sehari-hari relate nggak dengan apa yang dilakukan sehari-hari. Kemudian, yang kelima adalah Anda bisa memberikan quote. Quote itu adalah kata-kata yang membuat orang terinspirasi atau termotivasi. Nah, quote ini bisa dari Anda sendiri, ya, kata-kata original yang keluar dari Anda, atau dari tokoh-tokoh idola Anda. Ya, banyak sekali tokoh-tokoh idola yang Anda bisa lihat quote-nya apakah relate nggak dengan visi-visi Anda, gitu. Ya, Anda juga bisa bagikan. Kemudian, yang keenam, cara untuk membangun profil Anda. Jangan lupa, di setiap postingan, ya, atau di setiap apa yang Anda share, itu Anda berikan yang namanya link, link web Anda. Jadi, Anda connect ke web Anda. Kalau orang yang relate, mau tahu lebih jauh mengenai Anda, kegiatan Anda, dan sebagainya, apa yang mereka dapatkan, bisa dapatkan dari Anda, mereka bisa pelajari di website Anda. Jadi, Anda berikan website, kalau belum punya website, Anda berikan kontak Anda, atau berikan juga email Anda, ya, itu. Nah, kemudian jangan lupa, di bagian profil juga Anda harus ceritakan sedikit story Anda. Nah, ini adalah sangat powerful. Kenapa? Orang yang belum kenal akan tahu, ya, Anda itu memberikan solusi nggak buat mereka. Makanya Anda perlu cerita. Cerita aja, nggak usah panjang lebar. Cerita sedikit, nggak apa-apa di bagian deskripsi. Yang penting orang itu tahu visi-misi Anda, ya. Nah, kemudian, yang terakhir, Anda juga bisa menceritakan kisah sukses Anda. Nah, ini tujuannya bukan untuk sombong-sombongan, melainkan adalah untuk sharing apa yang Anda alami. Siapa tahu, ya, orang dengan latar belakang sama, ya, seperti Anda. Nah, mereka ingin berubah, Anda sudah melalui, Anda sudah melampaui kesusahan-kesusahan yang mereka sedang alami. Nah, itu adalah satu solusi yang mereka cari. Itu adalah menguntungkan sebenarnya buat mereka. Ibaratnya seperti Anda membukakan jalan buat mereka, ya, itu. Jadi, nggak usah sungkan untuk menceritakan kisah sukses Anda, ya. Jatuh bangunnya bagaimana, kemudian pengalaman Anda, kemudian kalau Anda bisa punya moto hidup, ya, atau suggest, saran-saran, berikan aja. Berikan semuanya dengan kulus, ya. Nah, itu adalah tujuh cara untuk membangun profil Anda. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa share ke teman-teman Anda, supaya lebih banyak lagi orang yang menerima manfaat. Saya Christine Emalia, founder dari karyawanmillionaire.com. Sampai jumpa di Karyawan Millionaire Tips berikutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.